Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Tukang Amplas. Di video project kali ini kita akan mere-paint frame roadback yaitu Colnago A1R guys. Dan kondisi framenya seperti ini. Untuk catnya masih lumayan bagus dan warna aslinya dia hitam lalu ada variasi pink dan warna putih juga. Seperti ini. Awalnya ini saya ngiranya itu framenya bahan karbon ternyata ini masih aloy. Karena dia sambungan-sambungan las-lasannya itu bagus banget jadi nggak kelihatan kalau ini aloy. Nah ini nanti kita akan mere-paint menjadi warna marble tapi tiga warna guys. Jadi kalian simak videonya supaya tahu gimana prosesnya. Dan langsung saja ini proses kita amplas dulu. Tapi nggak sampai habis catnya karena catnya masih bagus. Kita kurangi sekitar 70% pengamplasannya untuk cat lamanya. Seperti ini lalu kita langsung naik ke tahap epoxy. Setelah tahap epoxy kita biarkan kering dan keras. Kita amplas kembali supaya tekstur dan permukaannya itu halus. Baru kita naik ke proses warna. Oke next ini sudah kita amplas epoxy-nya. Kita naik ke warna yaitu warna putih. Dan tidak menyeluruh kita semprotkan. Jadi hanya pada bagian atas dan bagian depan saja guys. Kemudian kita masking hasilnya seperti ini. Jadi bagian yang kita semprot warna putih tadi kita masking dulu guys. Tujuannya untuk tetap kita pertahankan warna putihnya. Lanjut lagi kita naik warna berikutnya. Warna berikutnya adalah warna hitam. Jadi untuk warna hitam kita semprotkan secara menyeluruh ke seluruh bagian framenya. Seperti ini. Kemudian setelah warna hitamnya kering kita buka masking isolasi kertas yang menutupi warna putih tadi guys. Dan lanjut lagi sekarang kita buat efek marble-nya. Untuk efek marble-nya kita pakai kandong resek seperti ini. Kita siapkan dulu jadi kandong reseknya banyak. Sehingga satu kita pakai terus-menerus karena hasilnya nanti akan jelek. Cat yang menempel pada permukaan reseknya itu dia akan menggumpal. Jadi usahakan buat yang banyak untuk gantian guys. Jadi ketika sudah menggumpal, sudah terlalu tebal di reseknya itu buang saja ganti resek yang baru. Jadi tekniknya seperti biasa warna silver. Kita semprotkan di kandong reseknya. Kemudian kita totol-totolkan menyeluruh ke seluruh bagian framenya. Untuk cara penontonannya pun tidak ngawur. Jadi tetap kita atur untuk polanya dan tata letaknya. Supaya menghasilkan motif marble yang cakep. Dan hasilnya seperti ini teman-teman setelah kita totol-totol menyeluruh ke seluruh bagian framenya. Langkah selanjutnya sekarang kita bagi untuk warnanya. Jadi kita masking lagi untuk pembagian warnanya menggunakan isolasi kecil seperti ini. Kemudian di warna putihnya itu kita tutup menyeluruh. Dan di bagian bawah itu kita tutup untuk mempertahankan marble hitam dan silvernya. Kemudian yang kita buka hanya di bagian tengah. Nah untuk di bagian tengah ini dan di fork bagian atas kita akan mainkan atau semprot warna candy merah. Oke langsung saja. Ini proses penyemprotan warna candy merahnya. Untuk warna candy merah disini saya naik sebanyak 3 lapis. Setelah warna candy merahnya kering sekarang kita kelupas semua untuk masking isolasi kertas dan korannya. Proses selanjutnya setelah ini itu sebenarnya saya clear sebanyak selapis 1 kali proses clear. Dan kemudian saya amplas kembali. Jadi hasilnya seperti ini guys. Tujuan untuk pengeklieran jadi untuk meratakan nutnya sambungan warna. Kemudian ketika kita kasih tulisan itu dia tulisannya bisa rata. Karena motif marble atau penontonan semacam ini dia itu menimbulkan efek gak rata gak mulus di bagian yang kita totol. Jadi kita ratakan dulu menggunakan clear kemudian kita amplas. Baru kita naik ke proses pembuatan tulisannya. Jadi ini kita buat tulisannya kol nago. Pakai warna putih kemudian ada tulisan emirate juga nanti di bagian top tube itu warnanya hitam. Oke kita lanjut dulu untuk proses pemberian tulisannya dulu. Setelah selesai proses pemberian tulisan sekarang kita ke proses terakhir yaitu proses finishing pengeklieran. Dan nanti tahap terakhirnya pun kita tunggu kering dulu keras baru masuk di proses detailing atau di polesnya. Dan kita lihat hasilnya seperti apa. Terima kasih telah menonton! Dan ini dia hasilnya teman-teman repaint kita kali ini sepeda road bike kol nago A1R. Kita repaint warna marble menjadi 3 warna marble. Ada putih, hitam, dan merah. Seperti ini untuk di bagian atas itu marblenya dia putih dengan silver. Di bagian headtube seperti biasa ada logonya kol nago. Kemudian di bagian fog itu ada 2 warna jadi merah dan hitam marblenya. Kemudian ada tulisan kol nago kecil warnanya warna putih. Dan untuk bagian atas ada tulisan lagi yaitu tulisan Emirates warnanya hitam seperti ini guys. Dan untuk tulisan-tulisan dan logo-logonya semua itu kalau dirabah itu sudah halus sudah mulus tidak terasa nutnya sama sekali. Tidak lupa juga kita berikan stiker usi seperti ini guys. Di bagian down tube seperti ini warna marble merahnya. Kemudian dia ada tulisan kol nago besar warna putih seperti ini. Jadi ini untuk tulisan-tulisannya yang tadi saya bilang itu ketika dirabah itu sudah halus sudah mulus tidak terasa nutnya sama sekali. Jadi seperti ini marble tiga warna yaitu warna putih, merah, dan hitam. Dia di bagian putih marblenya dengan silver. Semua dengan silver sih cuma di bagian warna merah kan kita timpa warna candy-nya terakhir. Jadi efeknya berbeda. Jadi seperti ini. Kalian sudah lihat sendiri tadi prosesnya bagaimana. Dan tidak lupa kemarin kita repaint juga bagian seatpost-nya. Seatpost-nya kita repaint jadi marble putih. Ada tulisan kol nago juga seperti ini. Supaya matching dan semakin culture nanti ketika dirakit. Next selanjutnya ini saya tunjukkan untuk detail finishing clear-nya guys. Kalian bisa lihat sendiri untuk clear-nya dia sudah gila banget, glossy banget. Karena kita pakai clear yang bagus juga. Dan hasilnya tentu saja juga flat. Karena terakhir tetap kita detailing menggunakan poles. Nah seperti ini hasilnya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi ini sudah selesai. Sudah ready kita kirim balik ke Jakarta. Ke yang punya sepeda. Ini saya jadi penasaran juga hasilnya ketika sudah dirakit itu gimana. Biasanya kalau saya dapat kiriman foto dari yang punya sepeda ketika sudah dirakit. Itu saya upload di Instagram guys. Jadi bagi kalian yang ingin lihat hasil setelah dirakit. Hasil repaint kita yang telah dirakit. Itu biasanya kita upload di Instagram. Lanjut lagi kemudian ini detail pada bagian fog-nya. Nah tidak lupa di bagian fog kita tambahkan juga stiker UC. Kalian bisa lihat itu di bagian ujung sebelah kiri. Seperti ini hasilnya. Dan akhirnya selesai juga project repaint kita kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax